Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ini kelas 3A 626 Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Swayib Mari kita mulai Di kota, di Kau, di negeri Matyam Nabi Swayib tinggal di sana Negeri Swayib suka menipu orang yang membeli Dan memberatkan timbangan Dari 500 dari 1000 dari 200 Jadi 500 dari 6600 menjadi 1200 Dan negeri Matyam juga menyembah Menyembah tanah bukan Allah Dan Nabi Swayib juga memperingatkan mereka agar Menyembah Allah Tapi mereka tidak ada yang mau Sekanari Nabi Swayib Beri Bicara Sembalah Allah Karena ialah salah satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta ini Dan Ajakan itu pun Ditolak mentah-mentah oleh negeri Matyam Namun Nabi Swayib tidak 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 menyerah Untuk Bisa Mengajak seluruh kaum Kaum Matyam Agar menyembah Allah Dan beberapa Lima Lima orang kaum Matyam Yang ingin menyembah Allah Dan Saat menuju rumah Nabi Swayib Mereka dihalang oleh para kaum-kaum yang lain Yang masih menyembah tanah Mereka pun mencacimaki Kaum yang ingin menyembah Allah Dan di saat itu Nabi Swayib datang Dan berkata Janganlah kau Berindak seenaknya Kepada kaum yang ingin Beriman kepada Allah Dan mereka pun Pergi Dan keesokan harinya Nabi Swayib Mengajak lagi Mereka untuk beriman kepada Allah Namun Mereka Mereka bernyata Apakah Tuhan Mereka bisa Membuat Azab Tidak kan Hahaha Dan Nabi Swayib Masih bersabar Untuk Untuk Bisa Negeri Kemajian Menyembah Allah Di keesokan hari Di keesokan hari Nabi Swayib Meminta Untuk Menajak mereka Untuk Menajak kaumnya Untuk pergi Nah Kaumatnya Menyuruh Semua Kaum Nabi Swayib Pergi Dari Negeri itu Dan Terakhir Kalinya Nabi Swayib Mengatakan Berimanlah Kepada Allah Atau tidak Kalau akan Diberi azab Olehnya Dan Di saat itu pun Setelah Nabi Swayib Dan kaumnya Pergi Allah memberi azab Kepada Negeri Matian Dengan Dengan Memberi Petir-petir Yang menyambar Yang membuat Takut Negeri matian Dan membuat Gempa yang Dahsyat Yang Untuk Dan Rumah-rumah Untuk Yang membuat Kebanyak Mayat Yang bergeletakan Selamat Sampai Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Karena sudah Selesai Dadah D 감사합니다 But Komiki Sampai Dan Loh Sampai